ini ceritanya kok ada baju media sunah Aceh nih kesini nih sampai kesini Bang Roni jualannya jauh kerjaan Anak aja belum punya bajunya ini buat media sunah braw cabang braw Antum sudah pada nikah belum? belum, belum, belum Alhamdulillah belum sekali jadi kata Abdullah ibn Mas'ud kalau seandainya saya tahu saya akan mati besok dan beriwet yang lain kalau seandainya saya tahu ya umur saya tinggal 10 hari lagi tetap saya akan menikah jadi kalau besok kiamat besok saya mati malam ini tetap saya menikah itu kata Abdullah ibn Mas'ud jadi ya makanya harus cepat menikah ya makanya disebutkan oleh sebagian para ulama salaf itu bujang itu ibarat pohon di tengah padang pasir ya terkadang anginnya ke kanan, ke kanan dia terkadang angin ke kiri, ke kiri dia ya enggak? Antum sekarang bujang ya kadang sikagigi di rumah si pulahan sendal di rumah si alahan hidupnya enggak teratur ya enggak? terkadang tidur di sana terkadang tidur di sana waduh dompet saya tinggal di sana kemarin malam kemarin tidur di sana pas datang ke sini waduh ini sikagigi saya tinggal di rumah sana jadi hidupnya enggak teratur coba yang punya istri ya bufad punya istri kan aman kan? sikagigi di sini semua di sini kan? ada yang ngatuh ada yang ngatuh jadi itu motornya jadi bujang jadi jangan lama-lama jadi bujang iya kan? mohon doanya pintar masak ya suka bersih-bersih ya enggak? enggak suka cerewet kan itu kan? kalau orang sudah menikah itu wajah itu enggak penting enggak terlalu penting penting tapi enggak terlalu penting tapi yang nama bujang-bujang ini mikirannya wajah terus ya kan? wajah itu satu bulan dua bulan dia akan membosankan tapi kalau seandainya cantiknya dari inner beauty cantik dari dalam pintar masak pintar bersih-bersih dan lain sebagainya itu insyaallah ya sekeriput apapun istri tetap akan kelihatan cantik ya jadi tentu agama ya paling penting ya jadi jangan terlalu wah pokoknya wajahnya sebegini-begini begini-begini kita sudah nikah dengan seorang wanita ya hamil sekali itu sudah naik badannya hilang sudah cantiknya nah itu kalau kita cantik akhlaknya enggak ada sudah bosan sudah pasti kan? tapi kalau dia punya akhlak yang baik dia punya akhlak yang baik ya punya perangai yang baik punya agama yang baik insyaallah itu akan lebih menghibur kita gitu ya pokoknya jangan terlalu ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya boleh ekspektasi tinggi dalam masalah apa? agama dan akhlaknya pokoknya ditanya aja pintar masak enggak? pintar rajin bersih-bersih enggak? rajin ya agamanya udah bagus sudah pertama kalah Allah ya enggak tapi kalau mau cari kayak artis misalnya mukanya waduh kita juga harus seperti aktor jadi intinya segera ini terkadang enggak nuju bagaimana Ustadz? kita melihat terkadang teman-teman itu lambat nikahnya karena biaya pernikahan kalau disini maharnya mahar berapa aja maharnya tinggi ya enggak uang panah ya jadi berarti hampir sama kayak di Aceh ya Ustadz mungkin Makassar Bugis ya kalau di Aceh itu gitu juga maharnya nanti ada mahar minimal itu kita pakenya mayam satu mayam itu 2,5 gram atau 3 gram lah berarti kalau 10 mayam kan sekitar 30 gram ya kalau satu mayamnya itu harga sama 1 juta berarti kalau 10 mayam 20 juta ini yang standar ya kalau nanti nikahnya sama cucut sama syarifah-syarifah di Aceh ya itu semakin semakin tinggi nanti ada uang uang kamar terus ada lagi uang bawa seperti hidangan seperti itu ada sepatu semuanya ya terus belum lagi walimahannya jadi ini membuat ribet sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah itu membuat ribet tetapi apa yang saya sebutkan tadi kalau seandainya mampu itu tidak ada masalah kita tidak mengatakan haram ya cuman masalahnya ini syarat harus terpenuhi gak boleh tidak nah ini jadi masalah jadi kapan ini tunggu persiapan mahar dulu habis ada mahar misalnya sudah punya uang 20 juta untuk mahar cari lagi untuk hidangan 10 juta terus kerja lagi setahun ya terus cari lagi untuk kamar 20 juta terus cari lagi untuk walimahan jadi kapan mau nikah ya enggak kita tidak mengatakan haram hal yang saya sebutkan tadi boleh-boleh saja seandainya orang mampu tapi kalau karena ini menghalangi seseorang untuk menikah kan jadi jadi salah berarti ya atau harus nunggu ini harus nunggu itu Rasulullah SAW dari sekian istri yang beliau nikahkan hanya ketika beliau menikah dengan Sofia saja beliau menyemleh skambing ada pun pernikahan manusia yang paling terbaik di muka bumi ini itu hanya beberapa mut tepung ya jadi kalau seandainya tepung kita di Indonesia mungkin hidangannya ya bakwan, risol sama air minum sudah itu pernikahan manusia terbaik di muka bumi ini dan kita enggak semulia beliau kita enggak lebih hebat dari Nabi kita Muhammad SAW dan ini menunjukkan tidak ada tidak takal luf sebenarnya ya jadi kalau memang seandainya ingin membuat hal yang seperti itu sudah dikain aja dulu yang penting sudah halal ya sudah halal ya laki-lakinya tidak terfina perempuannya juga tidak terfina ya nanti di depan ya mungkin setelah menikah ya mau cari ini mau cari itu silahkan ya nah seperti itu kondisinya jadi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah jadi aman jadi kalau manusia kalau orang juga banyak mengenal sunnah juga jadi aman ya orang tuanya Pak saya ingin melamar anak bapak oh Masya Allah kamu memang laki-laki pemberani ya laki-laki yang ingin menjaga agamu sudah dalam dua hari ini kita proses itu orang mengenal sunnah kan tapi kalau orang enggak-engenal sunnah oh tunggu dulu lihat tanggalnya dulu nih cocok atau enggak telepon dulu pamannya neneknya budenya di Jawa Timur di Jawa Barat di Jawa Tengah ini kayaknya bisa ngumpul dua tahun lagi nih itu dari syarat itu saja belum lagi yang disebutkan tadi jadi jadi repot jadi kalau kita ikut sunnah itu jadinya sederhana bukan berarti saya ulangi kembali dalam sunnah melarang buat acara silahkan kita buat acara cuman jangan sampai menunggu hal yang tadi sampai empat tahun untuk ngumpulin uang dan lain sebagainya kan makanya banyak terjadi fitnah sekarang dimana-mana ya karena itu tadi dipersulit untuk pernikah makanya kita ingin himbaw kepada wali-wali yang memiliki anak perempuan ya kita himbaw Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadithnya Allah fi awni al-abdi makan al-abdu fi awni akhi ya Allah kau menolong sarang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya jadi bapak-bapak yang punya anak-anak perempuan ya bantulah para bujumlo untuk bisa menikah insyaallah bapak-bapak akan dimudahkan oleh Allah dunia dan akhirat bapak-bapak saya yakin yang mendengar yakin dengan hadith Rasulullah Rasulullah mengatakan barang siapa yang sesuatu memudahkan urusan saudaranya di dunia Allah akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya nah tidak ada sesuatu hal yang paling penting di dalam kita bertahun lebih daripada bertahun kepada para bujang untuk memudahkan pernikahannya seperti itu Allah alhamdulillah media sunah hajjai selamat menikmati selamat menikmati